assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama saya mulia motor teman-teman subscribe dimanapun anda berada teman-teman para pemula di kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan cara mengganti karet gear sekunder ya gigi kopling gigi rumah kopling karet itu berada di bagian dalam disini kenapa saya mengganti karet ini karena disini sudah kocak sekali sudah ada bunyi ya nah ini nah sudah kocak dan ini akan menimbulkan bunyi di bagian kopling untuk motor kita nah ini saya akan mengganti pada motor Supra Grand Astrea Astrea Star ya prima atau generasi itu ya ini karetnya dan ini pakunya saya akan mengganti karet ini dengan cara saya akan mengganti karet ini dengan alat seadanya kalau kita menggunakan press itu akan lebih mudah lagi ya teman-teman tinggal press saja semuanya dia akan keluar nah ini saya akan gerenda dulu dari sini paku-paku disini saya akan gerenda lalu kita pukul nanti ke bawah dia akan keluar ke bawah lalu kita ganti dengan paku yang baru ini baik teman-teman sebelum saya lanjutkan saya doakan dulu teman-teman semua semoga teman-teman semua berada dalam hidungan Allah S.W.T dan Tuhan Yang Maha Esa semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat dan menjadi berkah baik teman-teman kita lanjut saja mengerenda paku disini oke kita lanjut selamat menikmati selamat menikmati nah ini sudah saya gerenda kita lihat disini ya ini karena sedikit nggak apa-apa yang ini hanya gesekan saja sedikit, tidak membuat bagian flat ini menjadi tipis jadi langkah selanjutnya kita tinggal pemukulan di bagian disini dengan menggunakan anak obeng ketok atau mata obeng ketok yang sudah saya rencengkan seperti ini, akan kita pukul di bagian tengahnya saya akan perlihatkan dengan teman-teman sebelumnya kita alas dulu bagian bawahnya dengan kain agar tidak merusak di bagian rumah koplingnya seperti ini lalu kita pukul tengahnya dari pen ini nah seperti itu, langsung terlepas nah kita coba lagi yang disini lepas mudah saja ya teman-teman langsung itu sudah hampir lepas lalu kita cari jari-jari jari-jari buruk saja ya bekas jari-jari bekas saja ya disini kita pukul dari sini nah itu sudah terlepas nah ini karetnya ini karetnya ya teman-teman ya karetnya ini boleh kita tarik saja seperti ini nah lalu terbuka ya kita ambil karetnya seperti itu nah keluarkan nah ini karet yang sudah longgar ya nah jangan salah ya teman-teman ya saat pemasangan jangan sampai terbalik ya nah jangan sampai terbalik posisi pemasangannya nah disini ada lekuan seperti ini ada cembungan seperti ini nah ini arahnya ke bagian dalam seperti ini jika seperti ini nanti dia akan merenggang nah ini akan terjadi kerenggangan ya jadi posisinya seperti ini ya nah untuk pemasangan karetnya kita pasang karetnya dulu seperti ini ya kita pasang dulu karetnya seperti ini lalu kita pasang karetnya ya dengan menggunakan obeng ya jangan obeng yang tajam ya usahakan cari obeng yang tumpul ini memang agak sempit pemasangan disini seperti itu lalu kita pukul sedikit nah seperti itu nah itu sudah masuk ya lalu satu lagi kita pasang semuanya oke kita pukul sedikit pelan-pelan saja kalau teman-teman mau memberikan oli disini juga gak apa-apa seperti ini biar lebih mudah saya akan melihatkan nah kalau mau memberikan oli boleh disini gak apa-apa berikan oli disini agar memudahkan pemasangan nah ini karet ini tahan terhadap oli ya tahan terhadap pelumas karena apa karena nantinya di dalam mesin juga ini juga akan bercampur oli juga akan terkena oli juga jadi teman-teman jangan mengira nanti karet itu akan melar gak masalah ya tidak masalah ya ini kita berikan oli disini karena nantinya juga akan terkena oli boleh nah itu untuk memudahkan pemasangan ya ya teman-teman ya terus kita lanjutkan ya terserah mau diberi oli atau tidak gak apa-apa ya saya agaknya memperlihatkan saja jika mau beri oli boleh gak masalah jika mau diberi oli nah seperti itu ya teman-teman ya nah seperti itu ya ini sudah rapi dan kita goyang ini tidak goyang lagi ya nah ini sangat kuat sekali sangat rapi sekali lalu kita berlari disini pelat tadi ya kita berlari karena sudah kita pukul tadi kita rapikan kembali pelatnya nah seperti itu lalu kita pasang kembali seperti ini kita pasang kembali kita paskan lalu kita pasang pakunya dari dalam ya dari dalam seperti ini nah itu pas ya sangat rata sekali tidak ada tonjolan disini lalu bagian disini kita pukul bagian disini kita pukul hingga disini menjadi gepeng sehingga bisa menahan disini saya akan perlihatkan caranya nah seperti ini nah seperti ini ya teman-teman ya kita tahan dari bagian bawah ya kebetulan saya punya besi seperti ini ini besi ini akan pas disini ya nah teman-teman boleh cari saja besi apa saja yang bisa pas untuk menahan nah kita tahan seperti ini nah seperti itu kita paskan nah ya ini kita pasang dari bagian bawah kita pasang dari bagian bawah seperti ini lalu kita pusikan disini seperti ini ya lalu kita pukul dari atas disini untuk pemukulan disini jangan terlalu kencang jangan terlalu kencang pelan-pelan saja kita harus melebarkan ini jika kita pukul kencang nanti dia akan bengkok atau bagaimana ya nanti itu bisa saja menjadi longgar nah pemukulan disini kita boleh pelan-pelan saja memukulnya artinya kita menggepengkan disini agar dia melar seperti itu baik kita coba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah seperti itu ya teman-teman ya nah bagus ya disini bagus lalu kita coba lagi untuk yang satu lagi kita pasang dulu di bagian di sini berlawanan arah jika tadi kita memasang di bagian sini lalu kita akan pasang di bagian di sini selamat menikmati selamat menikmati nah seperti itu ya teman-teman ya bagus ya dua-duanya bagus kita lihat di bagian dalam juga bagus dan rapi ini tidak menonjol nah seperti itu nah ini kita rasakan sudah tidak ada bunyi nah seperti itu sudah tidak ada bunyi nah terus lakukan yang selanjutnya nah seperti itu oke teman-teman selesai nah ini sudah bagus dan disini tidak ada yang menonjol jikapun ada yang menonjol teman-teman boleh pukul dari sini seperti ini ya kalau pun ada yang menonjol dari bagian disini teman-teman boleh pukul dengan seperti ini oke seperti itu ya ataupun tidak ada yang menonjol di bagian disini bagus dan rapi jadi seperti itu ya teman-teman ya cara menukar karet gear gigi sekunder ini gigi sekunder supra dan grand atau sejenisnya baik teman-teman itu saja dari saya semoga video ini bermanfaat jangan lupa di like dan subscribe oke terima kasih